Intro Assalamualaikum guys Jumpa lagi di channel Herman Daikas Nah kali ini adalah Daikas Apollo Metal Speed Zone Dengan model Volvo XC40 Recharge Tahun 2021 Nah Skalanya 1 per 39 ya teman-teman Disini skalanya 1 per 39 Untuk ukurannya Sekitar 10 sampai 12 cm Untuk Anak-anak usia di atas 3 tahun Pintunya bisa dibuka Dan ada mesin pullbacknya Nah Daikas Apollo ini Sudah mempunyai Beberapa lisensi ya guys ya Jadi di bagian belakang Kemasannya ini ada beberapa Merek Atau pabrikan yang sudah Memberikan lisensi kepada Apollo Metal Speed Zone Ini termasuk Volvo yang akan kita bahas Pada video kali ini Seperti apa Detailnya ikuti terus Videonya sampai habis ya Nah oke Ini sudah saya Keluarkan dari kemasannya ya guys Jadi Daikas Volvo XC40 Recharge Dari Apollo ini Mempunyai Dua warna Jadi yang membedakan Bagian atas ini Diberi warna hitam Dove Sama bagian bawahnya juga Untuk bodinya Saya pilih Warna hijau Metallic Jadi seperti ini catnya ya guys Keren banget Kalau menurut saya Tidak ada merintis di Semua bagian bodinya Untuk bobotnya cukup ringan ya Jadi ini Terbuat dari kombinasi Metal Plastik Dan juga karet Nah untuk bagian depannya Ini Keren banget Di bagian tengah grill ini Ada Logo Volvo Kemudian Memang grillnya Seperti ini ya guys Jadi tidak ada Ventilasi di bagian tengahnya Karena ini memang Mobil Elektrik Atau mobil listrik Sedangkan lampunya Tidak terlalu Detail-detail amat ya Jadi ala kadarnya saja Tidak Tidak terlihat ada DRL Ataupun Proyektor Untuk Foglamp di bagian bawah Ini masih Sewarna body Jadi tidak Dicat warna lain Untuk Bumper lips Di bagian bawah ini Sudah menggunakan Plastik warna hitam Jadi ini Menyatu dengan Sasis Untuk cup mesinnya Seperti biasa Apollo tidak bisa Dibuka Dan tidak ada Motif yang aneh-aneh Atau Semacam Aksesoris Yang aneh-aneh ya guys Jadi cuman Seperti ini saja Untuk jendelanya Dari plastik Tapi di bagian frame Atas bawah Kanan kirinya Ini di Blackout warna hitam Untuk bagian Atasnya Jadi ini Warna hitam Ini terbuat dari Plastik ya guys Bukan dari metal Bagusnya Di bagian tengah sini Ada Panoramic sunroof Jadi kita bisa melihat Interior bagian dalamnya Guys Warna hitam Warna hitam semua Jadi dari plastik Warna hitam semua Dan Untuk bagian belakang Sini ada Detail Sarfin Antenanya Oke Kita lihat bagian Sampingnya Jadi bagian samping ini Ya Elegan ya Tapi juga Gagah Kalau menurut saya Ukuran bannya Proporsional Pas Dan juga bisa Berputar dengan Lancar Jadi seperti ini Motif Peleknya Juga Keren Peleknya Terbuat dari Plastik Dicat warna Silver Dan Terbuat dari Karet Sama yang Bagian belakangnya Juga Untuk Sepionnya Dari Plastik Diberi warna Hitam Guys Nah Di bagian pintunya Ada Detail handle Pintunya Juga Dan Di bagian Belakang Sini Ada Tempat Pengecasan Ya guys Jadi seperti ini Untuk Pilarnya Ini yang saya Suka nih Jadi ini Detail ya Tidak sewarna Body Tapi di Blackout Warna Hitam Untuk Pilar B Tapi Anehnya Di Pilar Yang belakang Sini Bagian Jendela Ini Pilar Kecilnya Bahannya Menyatu Dengan Bahan Plastik Jendela Belakang Jadi Kesannya Seperti Kurang Detail Gitu Aja Oke Kita Lihat Bagian Ruang Pengemudi Jadi Ini Detail Bagian Dalamnya Guys Dashboard Setir Dan Juga Jok Terbuat Dari Plastik Tapi Semuanya Warna Hitam Di Bagian Pintunya Tidak Ada Detail Door Trim Jadi Cuman Seperti Ini Saja Oke Pintu Belakang Tidak Bisa Dibuka Untuk Bagian Sisi Lainnya Juga Sama Cuman Di Bagian Sini Tidak Ada Tempat Pengecasan Nah Ini Sepionnya Seperti Ini Warna Hitam Doff Dari Plastik Ada Handle Pintu Sama Juga Di Bagian Penumpang Semuanya Warna Hitam Dan Pintunya Tidak Ada Door Trim Untuk Bagian Di Atas Roda Ini Ada Fender List Warna Hitam Jadi Di Bagian Bawah Pintu Ini Juga Ada List Warna Hitam Dari Plastik Menyatu Dengan Sasis Guys Nah Kita Lanjut Ke Bagian Belakang Nah Di Bagian Belakang Sini Kalian Bisa Melihat Ada Detail Tulisan Volvo Di Bisa Dibuka Jadi Ini Bagian Jendelanya Ada Detail Wepper Disini Untuk Pinggir Pinggirannya Atau Framenya Diberi Warna Hitam Dan Ada Mini Spoiler Di Bagian Atas Jendelanya Guys Untuk Bentuk Lampunya Yang Unik Jadi Lampunya Seperti Ini Jadi Dari Pilar Yang Terakhir Sampai Ke Bodi Bagian Samping Ini Dari Plastik Dismuk Warna Merah Tua Di Bagian Bitus Ini Ada Tulisan XC40 Untuk Bampernya Tidak Ada Plat Nomernya Tapi Ini Sudah Disediakan Untuk Plat Nomor Bampernya Belakang Ini Dari Plastik Warna Hitam Menyatu Dengan Sasis Nah Sekarang Kita Lihat Sasis Oke Ini Bagian Sasis Di Bagian Atas Ini Ada Logo Metal Speed Zone Ini Buatan Cina Dan Ini Ada Tulisan Seperti 39 Volvo XC40 Recharge Jadi Sudah Ada Lisensinya Ya Guys Nah Sekarang Kita Coba Untuk Mesin Pullback Cukup Responsif Tapi Juga Tidak Terlalu Halus Ya Guys Jadi Masih Ada Kasar Kasarnya Sedikit Tapi Tidak Masalah Menurut Saya Intinya Ini Apollo Sudah Apa Ya Berimprovisasi Untuk Menambah Detail Model Model Daikas Tapi Yang Saya Agak Kecewa Di Bagian Belakang Ini Pilarnya Kurang Detil Sudah Itu Aja Selebihnya No Problem Oke Guys Segitu Dulu Review Daikas Apollo Metal Speed Zone Dengan Model Volvo XC40 Recharge Dari Saya Terima Kasih Sudah Menonton Sampai Berjumpa Lagi Di Video Selanjutnya Dadah